Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 Pemirsa Pemerhati Netesen Supreber Pencinta Patipon Gaul Yang Budiman di Manubrada, baik yang di Nusantara, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, dan di luar santara, baik yang di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Filipina, Australia, dan di New Zealand. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan, dan diberi kepahaman, serta hidayah yang sedang sakit. Selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kamu-kamu lagi. Yang sedang punya masyarakat hidup diberi penyelesaian terbaik. Terut Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mohon izin buat konten tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Palestina sana. Sekarang ini masih saja sebuah negara yang dikenal dengan Israel. Mereka masih berupaya terus untuk menghancurkan daripada Palestina, terutama Jalur Gaza. Cuma sayangnya kenapa yang jadi saran mereka adalah para pengungsi. Di dunia ini ada sebuah badan yang katanya juga mengurusi soal pengungsi. Sehingga keselamatan, perlindungan para pengungsi itu diupayakan dan dijamin oleh mereka. Seperti yang di Indonesia yang mereka ketol-ketolnya yaitu melindungi pengungsi rohingnya. Mereka berjuang sedemikian rupa. Tetapi kenapa? Ketika yang dihancurkan, yang diganggu itu adalah pengungsi yang ada di Rafah sana, itu mereka diam. Sehingga secara dohir manusia timbulah penderitaan, timbulah kesengsaraan, bahkan sampai wafat, sampai meninggal efek daripada kendoliman dari kaum Zionis Israel. Kenapa mereka diam? Pemirsa, kali ini mungkin secara manusia kita kasihan dengan saudara kita yang ada di Rafah, yang ada di Gajah sana. Mereka anak-anak perempuan dan mereka tidak bersenjata. Mereka orang sipil, tapi hak-haknya diinjak-injak oleh militer. Dimana militer ini sebenarnya mereka adalah orang pintar mereka yang selama ini menggaung-gaungkan tentang hak asasi manusia. Tetapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan secara manusia terjadi pada pengungsi yang ada di Gajah dan di Rafah sana. Pemirsa, mungkin di mata manusia mereka kasihan, kita ibah. Bahkan kita pun geram, kita pun geram melihat daripada perlakuan-perlakuan kaum Israel. Anak-anak perempuan, mereka sampai wafat gugur. Bagaimana kalau orang yang berdaya, tidak bersenjata, tetapi diserbu dengan alat-alat militer yang canggih. Bahkan tank, bahkan pesawat, bahkan bom pun digunakan untuk menyerang mereka. Jadi kami yang ada di Indonesia ini sangat pengecut mereka kelakuannya. Beraninya sama orang-orang sivil. Ya Mirsa, daripada saudara-saudara pengungsi yang dirafah di Gajah sana, mungkin secara manusia kita timbul ibah, kasihan, bahkan geram. Tetapi mereka yang menjalani daripada diganggu, didolimi kaum Israel. Sepertinya mereka ini tabah sekali, kuat sekali, sabar sekali, dan Ridho menerimanya. Kali ini kami ingin menguak, mereka begitu sabar, Ridho menerima semuanya, bahkan siap wafat, walaupun dengan kebedian secara manusia. Kami ingin menyisik secara ngukir-ngukirnya setelah orang-orang pengungsi-pengungsi itu yang tidak berdaya, mereka gugur wafat. Itu kemana rohnya? Secara manusia mungkin kita kasihan. Itu banyak luka, banyak darah, penderitaan. Tetapi saya pernah mendengar suatu nasihat bahwa justru mereka bahagia apabila sepat wafat dan gugur ketika didolimi oleh kaum Israel. Kali ini mudah-mudahan diizinkan beliau ada makhluk Goib yang tahu dan mau bercerita bagaimana keadaan roh-rohnya orang-orang yang gugur dan wafat di Rafah dan negara-negara sana karena didolimi oleh kaum Ijonis Israel. Kita ini manusia, jasad, jasad ini bergerak karena ada makhluk Goib, ada makhluk Goib yang menguasai itu roh kita manusia nyawa. Kalau nyawa sudah keluar, berarti saat kita mati akhirnya digugur. Nah ini rohnya kemana mereka setelah gugur dan wafat. Doakan, mudah-mudahan ini ada manfaat iktiber yang bisa kita ambil daripada peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara muslim yang ada di Rafah dan di bayar sana. Saya temani mediator mas, kok mas lagi Pak Kamit. Ini mas Kamit ke masih muda. Assalamualaikum Pak Amit. Assalamualaikum Salah. Apanggil Pak ya? Kalau sudah punya anak tanggung Mas Malasica. Masih bujang enggak? Masih bujang naratornya. Belum punya pacar Riz ya? Naratornya belum punya pacar kan? Belum. Belum. Lo kan istri yang punya pacar belum ya Pak Amit. Diterima di pagi pendeng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Saya ingin tahu keberadaan roh-roh saudara kami yang wafat dan gugur di Rafah sana. Karena didulimi oleh kaum di Israel. Karena walaupun mereka secara jasad manusia, menderita, tertindas, tapi selalu ada senyuman yang di sana. Ya Allah semohon dihadirkan makhluk yang tahu tentang keberadaan roh-roh saudara kami yang gugur dan wafat di Rafah dan di jasad sana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Boib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai keberadaan roh-roh saudara kami yang gugur dan wafat di Gajah sana karena efek didulimi. Komis Rael, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuh metode ini. Dengan keilman yang Anda punya, penyusup, pendompleng, otomatis dilempar. Jadi yang masuk ke tubuhnya Mas Hamid ini betul-betul Anda yang tahu dan diizinkan untuk datang ke sini. Saya mohon hadir. Hadir. Salamu. Hadir. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bohong bukan yang asli, bukan saya yang maksud. Salam kembali pada kamu sendiri. Berapun, nanti sama-nanti kecil tertembus semua. Dengan teman-teman bersihkan dulu tubuh ini Kita mengganggu nanti Yang jombleng Sihkan semua Langsung dibagari rapat Sya Allah Sya Allah Kalau bohong bukan kasih Waalaikumsalam Selamat datang kepada saya Sebelum banyak bicara Boleh saya menyukai Anda Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Subuhan makanan minuman apapun Ya dia suka Hadir banyak gun Wallah Ini mati dulu Kita merokok Silahkan Silahkan Diminum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Memerokok Nanti saja Kita santai ya Maaf Anda golongan apa? Saya golongan jin Dori golongan jin Punya nama? Punya Siapa namanya? Arda 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 Usia berapa? Arda 2 ribu 2 ribu Setahun Dunia manusia atau dunia jin tuh? Dunia manusia Masih muda berarti ya? Ya Terpanggil mas Mau? Tidak apa-apa Mas Arda Waalaikumsalam Selamat datang Di tempat kami Di Nusantara ini Ya Mas Walaupun tempat apa saya perintah Orang yang gaguh Kau diusir sendiri ya Bisa? Bisa Mas Arda Boleh aku tanya Soal diri ada dulu Sebelum Saya tanya Apa yang ingin saya tahu Mas Arda Tadi dimana posisinya Dan bagaimana Prosesnya bisa masuk Ketujuh teman saya ini Boleh cerita Saya salah satu Golongan jin Yang keberadaan saya Ada di dalam kayangan Terus Proses Masuk saya Kedalam jasad Anak ini Melalui Dari pasukan-pasukan Malaikat Dari doa Yang kamu minta Karena doa itu Tersambung Pada beliau Sang yang mempercayai Ini Disitulah Golongan Malaikat Bekerja Menarik Salah satu Golongan kami Untuk datang Ketempat ini Masuk ke dalam Raga Anak ini Untuk Menjelaskan Untuk Memberitahu Apa Yang menjadi Doa Oh begitu Jadi Saya ulangi lagi Mas Arda ini Jin Dari kayangan Bisa masuk tubuh ini Karena ada Golongan putih Yang Membawanya Begitu Benar Karena Keilmuan Kesaktian kami Bukan ya Bukan Manusia Hanya Di perintah Untuk berdoa Kalau kayangan Bersambungan Nusantara Mas Arda Saya tegak-tegak Ada seorang prajurit Seperti ini Gagak sekali Saya memang Seperti ini Merokok Mas Arda Sambil santai Aku takut Nanti Tidak usah Takut Merokok Mas Arda Sambil kopi Bismillah Bismillah Rokok Alakayangan Juga dikasih Wawah Allah Mas Nira Koknya Allahuabbar Bismillah Rokok Terima kasih Mas Arda Sudah bercerita Bagaimana Prosesnya Ini kembali Soal Jati diri Anda Dari kayangan Kalau boleh tahu Bagaimana Prosesnya Ada dikayangan Memang kasih Kayangan kah Atau dulu Di bumi Bagaimana Prosesnya Bisa cerita Saya Asli Kayangan 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 Berapa Tidak usah Saya Sebutkan Tuh gini Mas Arda Memang Saya Tiap Tentu Saya Dengan Orang Kayangan Saya Tanya Keislamannya Adalah Dulu Ada Sosok Yang bergelar Sebagai Sosok Manusia Yang Mengislamkan Orang Kayangan Sehingga Manusia Itu Di alam Goib Diberi Kelar Sebagai Sanyang Nur Sahih Nirwana Kan Begitu Itu dari Goib Yang sudah Masuk Dulu Yang pernah Hadir Kesini Di bumi Di kudus Ini Mas Ada Sendiri Gimana Proses keislamannya Bercerita Sama Proses Keislaman Golongan Semua Yang ada Di Dalam Kayangan Tingkat Sang Terendah Sampai Yang Teratas Itu Proses Keislaman Kami Semuanya Sama Kami Diislamkan Oleh Manusia Yang Dimana Manusia Itu Mempunyai Sebutan Di Alam Kaib Yaitu Beliau Sang Yang Nur Yang Yang Kami Semuanya Dikumpulkan Dimuslimkan Semuanya Diberikan Tugas Entah Itu Di Alam Kayangan Sendiri Ataupun Ruh Bertugas Di Sana Kayangan Entah Itu Ditugaskan Di Dunia Itu Juga Ditugaskan Dari Beliau Sang Yang 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 Ataupun Golongan Golongan Yang Lainya Bertugas Melalui Berantara Beliau Sang Yang 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 Itu Sama Mas Arda Entah Itu Di Kayangan Ataupun Yang Secara Langsung Menemui Beliau Pasukan Pasukan Golong Pasukan Pasukan Yahud Semuanya Dikumpulkan Di Kayangan Ataupun Secara Langsung Bertemu Dengan Beliau Itu Sudah Gaguh Suaranya Mas Kami Bersihkan Dulu Biar Keras Suaranya Bersihkan Dulu Biar Jelas Suaranya Biar Nyambung Connect Mas Ada Terus Ini Mas Arda Anda Tinggal Di Kayangan Di Nusantara Atau Di Negara Sana Sayap Kayangan Nusantara Ya Gini Mas Arda Sedikit Cerita Bagaimana Keadaan Kayangan Sebelum Dimuslimkan Oleh Beliau Desa Dimuslimkan Cerita Berbeda Jauh Ceritakan Sebelum Dari Gulungan Gulungan Kami Yang Ada Di Kayangan Dimuslimkan Diselamkan Oleh Beliau Sang Yang Di Kayangan Itu Penuh Dengan Perangan Perang Perebutkan Kerajaan Yang Ada Di Kayangan Tetapi Setelah Dari Gulungan Kami Islamkan Beliau Sampai Ajaran Kami Melakukan Tugas Kami Sesuai Apa yang Ditugaskan Dari Beliau Dalam Agama Kami Juga Ikut Ajaran Beliau Yang Langsung Dersambung Kami Semuanya Sama Melakukan Seperti Halnya Apa yang Kamu Lakukan Disini Setiap Hari Tetapi Tugas Tugas Kami Yang Lain Itu Sangat Banyak Tetapi Untuk Suasana Di Kayangan Sendiri Setelah Pengislaman Kami Semuanya Melalui Beliau Itu Sangat Terang Keadaan Alam Di Salam Sangat Sejuk Terang Alhamdulillah Dan Tugas Tugas Yang Lain Di Alam Kayangan Itu Sangat Banyak Sekali Tetapi Kamu Tidak Bisa Menyebutkan Soalnya Kamu Lain Siap Siap Begini Mas Arda Ini Keadaan Di dunia Ini Kan Sekarang Juga Di peperangan Itu Mirip Dengan Kayangan Sebelum Diislamkan Kan Begitu Sekarang Kalau Biasalah Ini Di dunia Sekarang Ini Bahkan Di tempat Sana Di Dania Timur Tengah Sana Sekarang Lebih Di Palestina Itu Sekarang Baru Kisroh Bahkan Itu Juga Menyedot Negara-negara Yang Ada Di Dunia Ini Mau Berperang Kalau Biasalah Mirip Dengan Kejadian Di Kayangan Begitu Kan Benar Benar Sekali Baru Sekarang Begitu Kayangan Diislamkan Karena Kedaknya Damai Jahtera Itu Enak Itu Nanti Mungkin Gak Kejadian Di Dunia Juga Sangat Mungkin Sangat Mungkin Oke Cukup Tetapi Untuk Waktu Saya Mengetahui Siap Yang jelas Prosesi Kejadian Di Kayangan Itu Mirip Mirip Dengan Di Dunia Kalau Begitu Ya Oke Cuma Prosesnya Panjang Ini Mas Arda Sekarang Ini Di Timur Setengah Sana Di Negara Palestina Baru Berperang Ini Bahkan Sedara Kalian Yang Mereka Ini Orang Sipil Ibu Ibu Anak Yang Mengungsi Dari Peperangan Itu Malah Dibunuh Dan Dibantai Oleh Kaum Yoris Israel Tapi Saya Mendengar Berita Mereka Sabar Tabah Menerima Bahkan Maaf Istilahnya Apa Ada Semacam Kebahagiaan Bahkan Mereka Lebih Mati Daripada Menyerah Di Kebahagiaan Begitu Saya Mempadai Allah Yang Buat Mereka Bahagia Ikhlas Rela Kami Bagi Manusia Mereka Dibakar Dibuang Itu Jengkel Juga Timbul Geram Juga Rasanya Tapi Yang Mengalami Sendiri Yang Mengalami Ujian Itu Malah Senang Bahkan Tersenyum Andekan Mati Pun Relah Eraskan Begitu Nah Setelah Wafat Ruh Indofin Nyawanya Itu Bagaimanakah Mereka Sehingga Mereka Siap Untuk Mati Di Negara Sana Menurut Pandangan Manusia Termasuk Kalian Kalian Itu Sudah Hal Yang Wajar Jika Saudara Saudara Kalian Saudara Saudara Muslim Kalian Dibantai Dari Manusia Yang Tidak Memenuhi Akhlak Manusia Yang Jahat Manusia Yang Di Dalamnya Banyak Dari Koyongan Pasukan Pasukan Jajah Itu Sudah Sangat Wajar Tetapi Bagi Mereka Mereka Diciptakan Allah Subhanahu Ta'ala Menjadi Manusia Yang Spesial Mereka Dilahirkan Di Palestina Juga Akan Dipekali Dengan Piranti Piranti Untuk Menguatkan Imanan Dan Akhidat Mereka Mereka Dengan Adanya Peperangan Babi Brutal Dengan Brutalnya Yunus Israel Menyerang Mati-matian Sampai Keadaan Apapun Di Dalam Hati Mereka Itu Pasti Tidak Tidak Ada Rasa Takut Tidak Ada Rasa Mati Tidak Ada Ketakutan Dalam Itu Karena Apa Satu Mereka Sudah Dibekali Piranti Piranti Yang menjaga Mereka Yaitu Golongan Golongan Jagaya Mereka Di Dalam Keimanannya Di Dalam Hati Yang Paling Dalam Mereka Justru Berlomba-lomba Untuk Mendapatkan Kematian Dengan Peperangan Yang Ada Sekarang Mereka Sudah Mengetahui Adanya Kematian Yang Mereka Alami Pasti Mereka Akan Diangkat Allah Subhanahu Dan Kenyataannya Saya Yang Ada Di Alam Keimanan Saya Tidak Bisa Menyebutkan Saya Berada Di Tim Yang Saya Mengetahui Mereka Ketika Wafat Mereka Terkena Poh Terkena Peluru Terkena Senjata Apapun Yang Dibuat Manusia Ada Di Israel Saya Melihat Malaikat Malaikat Yang Menjaganya Malaikat Malaikat Yang Ada Di Negara Palestina Berbondong Bondong Berebut Maka Oruh Dari Manusia Manusia Yang Wafat Di Sana Manusia Manusia Palestina Yang Wafat Karena Pekerangan Yang Ada Di Sana Golongan Cahaya Perebut Untuk Mengangkat Mereka Kesurganya Allah Masya Allah Dan Keadaan Yang ada Di surga Saya Tidak Bisa Menyebutkan Siap Tetapi Kami Kami Pasti Mengetahui Ketika Ada Orang Wafat Orang Palestina Dengan Peperangan Itu Kayangan Itu penuh Dengan Cahaya Yang Naik Ke Atas Semuanya Didampingi Dari Golongan Golongan Malaikat Yang Akan Mengantarkan Mereka Kesurganya Allah Memang Siap Di Dalam Manusia Yang Melihatnya Itu Mereka Merasa Kasihan Tetapi Sejatinya Secara Hakikatnya Mereka Tidak Mengetahui Bahwa Mereka Wafat Di Negara Palestina Mereka Itu Tidak Dirugikan Justru Itu Adalah Jalan Mereka Jalan Kemudahan Mereka Untuk Langsung Kesurganya Allah Masya Allah Mereka Yang Ada Di Sana Entah Itu Yang Berumur Belia Sampai Yang Sudah Tua Tidak Merasa Takut Dengan Keberanan Mereka Akan Mati Matian Dengan Apa Yang Telah Dia Milikinya Akan Memperjuangkan Negara Palestina Agar Tidak Menyerah Kepada Negara Israel Dengan Apapun Jiwa Raga Mereka Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Akan Dilakukan Walaupun Apa Yang Mereka Lakukan Itu Tidak Berdampak Signifikan Kepada Peperangan Itu Untuk Negara Palestina Tetapi Seluruh Jiwa Raganya Mereka Sudah Menyerahkan Apa Yang Ada Di Dalam Untuk Berjuang Berjihad Di Jalannya Allah Subhanallah Maka Dari Situlah Mereka Tidak Akan Merasa Takut Dengan Kematian Yang Akan Mereka Jumpah Dengan Keperakannya Minum Dulu Maks Arda Mas 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 Dikit Saya Mau Tanya Boleh Silah Jadi Mas Tinggal Di Kayangan Mas Arda Setiap Kali Ada Yang Gugur Wafat Di Palestina Sana Karena Didolimi Oleh Israel Itu Kalau Diangkat Ke Atas Ada Cahaya Cahayanya Anda Melihat Mas Jadi Tahu Ya Oke Oke Dari Apa Yang Mas Ada Ceritakan Penangkapan Saya Yang Minimini Kalau Salah Salahkan Mas Arda Tadi Mas Mengatakan Bahwa Orang Orang Yang Saat Ini Baru Didolimi Oleh Israel Itu Orang Orang Yang Disiapkan Oleh Allah Benar Disiapkan Cara Manusianya Dan Peranti Perantinya Begitu Termasuk Kekokokan Daripada Iman Islam Mereka Sudah Siapkan Jadi Memang Betul Mereka Disiapkan Untuk Menjadi Mujahid Itu Efek Dudunya Nyata Manusia Mereka Takut Sama Sekali Tidak Ada Yang Namanya Di Dalam Hati Mereka Takut Kepada Manusia Seperti Para Pengungsi Itu kan Orang Tidak Berdaya Sudah Cari Mangan Susah Eh Masih Juga Diserang Militer Yang Canggih Dengan Tank Dengan Bom Itu kan Cara Manusia Kan Tidak Manusia Sama Sekali Memang Penal Secara Manusia Orang Yang Melihat Tidak Ada Kemanusiaan Sama Sekali Yaudi Sisera Pada Palestina Tetapi Di Dalam Peperangan Apalagi Negara Yang Saat Ini Memerangi Negara Palestina Waktu Waktu Mereka Hanya Tinggal Sedikit Maka Dari Situlah Apapun Yang Bisa Mereka Lakukan Makan Dilakukan Semuanya Mereka Beranggapan Jika Mereka Bisa Menghabisi Pengungsi Pengungsi Yang Ada Di Sana Warga Warga Sipil Yang Tidak Berdaya Di Dalam Pengungsi Mereka Menganggap Bahwa Manusia Yang Memperjuangkan Negara Palestina Itu Akan Habis Tetapi Mereka Masalah Kabra Orang Orang Palestina Itu Tidak Akan Ada Habisnya Tidak Akan Habisnya Kenapa Begitu Bercerita Mas Mereka Itu Ciptakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Hanya Di Negara Itu Saja Tetapi Tanpa Sepengetahuan Dari Orang Israel Mereka Juga Akan Dengan Hati Nuran Akan Kembali Ke Negara Untuk Berjuang Memperjuangkan Negara Palestina Itu Di Dalam Keberangan Dan Yang Mereka Lihat Itu Juga Sudah Banyak Salahnya Manusia Manusia Israel Itu Banyak Melihat Sejaga Sat Mata Itu Manusia Tetapi Sebenarnya Itu Bukan Manusia Subhanallah Sudah Jangan Dibahas Itu Kita Bahas Ini lagi Jadi Pada Intinya Memang Orang Orang Yang Dari Dulu Dari Ini Dari 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 Kau Israel Orang Siap oleh Allah Berantibet Kekuatan Islam Imannya Allah Menyiapkan Begitu Semuanya Juga Mereka Tidak Takut Berhadapan Sama Musuh Karena Mereka Yakin Ternyata Kalau Wafat Gugur Pun Allah Surga Begitu Kalau Aku Boleh Bilang Sebagai Orang Bodoh Ini Sebagai Suhada Mati Syahid Katakan Masya Allah Bagi manusia Kini Kalau Mereka Kasihan Mas Tapi Ternyata Bagi Mereka Sendiri Yang Mengalami Bahadiyah Yang Seharusnya Dilakukan Manusia Itu Memang Boleh Ada kalanya Kasihan Kepada Sesama Muslim Apalagi Yang ada Di Palestina Tetapi Sebagai Manusia Terutama Yang ada Di Nusantara Apa Yang Bisa Membantu Di Dalam Palestina Di Dalam Jasad Kita Apa Yang Bisa Lakukan Disitulah Yang Harus Dilakukan Kita Semuanya Bukan Hanya Merasa Kasihan Tetapi Keadaan Nyata Yang Ada Saat Ini Apa Yang Bisa Menghambat Negara Israel Yang Ada Di Nusantara Ini Itu Dilakukan Ya Kalau Sebagai Bentuan Nyata Insyaallah Kami pun Juga Pernah Berupaya Kesehatan Tapi Kadang-kadang Juga Oleh Pihak Di Korupsi Ada Jadi Korupsi Jadi Bentuan Untuk Nyata Yang Pernah Kita Salurkan Itu Juga Katanya Kadang Nggak Nyampe Kesana Kan Gitu Belum Banyak Ya Jadi Bantuan Butuk Nyata Entah Itu Makanan Atau Uang Nggak Nyampe Kesana Ya Ya Terserah Udah Jadi Penyakit Mereka Yang Makan Nanti Kan Gitu Soalnya Kami Dusantara Kami Sama Muslim Kan Juga Saling Mendoakan Bagaimana Misalnya Yang Mas Lihat Yang Harus Dilakukan Salah Satu Berdoa Apalagi Untuk Kalian Kalian Yang Saya Bisa Melihat Doa Kalian Sudah Disambungkan Dari Beli Ada Kalian Doa Doa Yang Tulus Dari Kalian Kalian Akan Tersambung Dan Akan Menjadi Cahaya Di Negara Palestina Masya Allah Dimana Golongan-golongan Yang menjadi Cahaya Itu Bukan Hanya Membantu Di dalam Perangan Mereka Tetapi Ada kalanya Golongan Kami Melihat Cahaya-cahaya Tersebut Juga Masuk Di dalam Tubuh Orang-orang Manusia Yang ada Di Palestina Yang berjuang Menguatkan Sesetnya Gitu Entah Itu yang Berjuang Ataupun Manusia-manusia Biasa Yang tidak Ikut Berperang Di sana Siap Menguatkan Keimanan Mereka Menguatkan Mental Mereka Masya Allah Dan membuat Piranti-piranti Energi Positif Yang ada Dalam Jasa Baik Ya Kami Di sini Khususnya Yang Mas Datangi Ini Juga Alhamdulillah Setiap Malam Selasa Malam Cuma Kita Bersama-sama Itu Atas Perintah Dan Ada kalanya Saya Menyebutkan Doa-doa Yang Ada Di Dalam Manusia Yang Disampaikan Negara Palestina Itu Juga Bisa Berubah Menjadi Golongan Yang Membantu Golongan Zionis Israel Malah Luka Bisa Begitu Karena Doa-doa Mereka Satu Tidak Tersanggung Doa-doa Mereka Didasari Dengan Nafsu Agar Negara Palestina Itu Lebih Bangkit Bisa Mengalahkan Negara Palestina Secara Cepat Malah Berbalik Kala Begitu Segera Keilmuan Mereka Mereka Gerakan Dengan Dalih Membantu Negara Palestina Tapi Justru Malah Berbalik Mereka Menjadi Benteng Benteng Di Dalam Zionis Israel Malah Ada Seperti itu Ya Astagfirullah Latif Memang Kadang-kadang Banyak Orang Yang menunggu Saya Juga Perah Ngirim Pasukan Kesana Katanya Memang Siapa Dia Ngirim Pasukan Kesana Itu Malah Bantu Israel Kalau Begitu Tapi Gak Mbah Itu Jaga Mbah Kalau Kita Kasih Tahu Juga Mereka Gak Paham Juga Ya Biar Aja Semua Sudah Posisi Masing-masing Begitu Memang Kami Disini Malam Selasa Malam Jumat Kita Juga Atas Perintah Dari Beliau Kita Selalu Menduatkan Palestina Mudah-mudahan Semua Jadi Amal Daripada Buat Kami Disini Amin Itu Mbah Yang Kejadian Yang Baru-baru Terjadi Bakrantu Itu Belum Seberapa Yang Akan Datang Mereka Akan Lebih Kejam Kepada Manusia Yang Ada Negara Palestina Panglima Panglima Dari Gulungan Dajjal Sudah Merasuk Tubuh Manusia Manusia Penting Yang Ada Negara Sana Dan Dimana Panglima Panglima Dari Pasukan Yang Akan Lewat Dajjal Juga Akan Masuk Kedalam Manusia Manusia Yang Saat Ini Berjuang Di Dalam Negara Panglima Masya Allah Disana Kami disini Sebenarnya Diizinkan Mampu Berdoa Saja Dan Allah Mengapel Kata Semua Itu Cara Manusia Kami Kasian Dikerem Juga Tapi Kalau Melihat Daripada Semua Udah Takdir Dari Allah Ya Bisa Nolak Siapa Lebih Lebih Tadi Mas Adam Nyampaikan Bahwa Orang-orang Yang berjuang Untuk Palestina Emang Orang-orang Yang Dibersiapan Untuk Allah Kan Gitu Dan Mereka Matipun Tidak Ini Ini Sedikit Mas Mas Saya Pernah Ngobrol Sama Manggoib Juga Yang Bicita Soal Kenapa Kok Zioris Israel Sangat Getol Sekali Sangat Bernafsu Dan Ingin Sekali Menghabisi Daripada Orang-orang Palestina Sampai Anak-anak Ternyata Ada sesuatu Dicari Dari mereka Kalau Dunia Manusia Menginosida Jadi Memutuskan Daripada Apa Mas Namanya Suku Ya Memusnahkan Suatu Suku Bangsal Habiskan Semuanya Ternyata Ada Sosok Yang Mereka Cari Boleh Mas Bercerita Sedikit Aja Betul Enggak Benar Sekali Bukan Yang Memusah Wilayah Kalau Begitu Bukan Tujuan Utama Mereka Itu Bukan Seperti Itu Bukan Wilayah Apa Tujuan Utama Mereka Tetapi Mereka Pasukan Pasukan Dajar Sudah Mengetahui Bahwa Bangkitnya Suatu Agama Islam Ada Manusia Yang Ada Yang Akan Memperjuangkan Negara Palestina Mereka Menganggap Bahwa Orang itu Ada Disana Oh Gitu Dia cukup Dibahas Dimana Posisinya Jadi Pada Intinya Mereka Ini Orang Israel Juga Tahu Bahwa Bangkitnya Islam Itu Seorang Yang Mereka Anggap Ada Disana Begitu Jadi Mirip Dengan Ketika Fir'on Zaman Dulu Membunuh Bayi-bayi Agar Nabi Musa Tidak Hadir Gitu Astagfirullah Untuk Menghabisi Orang Bukan Bukan Wilayah Kalau Begitu Ya Tapi Mereka Meyakini Banyak Islam Ada Orang Yang Berjuang Yang Tinggal Di Sana Begitu Tapi Bisa Sebutkan Dimana Orangnya Juga Begitu Aja Sehingga Mereka Tapi Mereka Ingen Mencari Seorang Yang Nanti Berjuang Mimpin Islam Bikitu Astagfirullah Oke Cukup Orang Utama Orang Utama Ya Dahlah Sementara Insyaallah Bagi kami Yang Muslim Insyaallah Tahu Mas Siapa Beli itu Tapi Itu Tujuan Utama Dan Seperti itu Kalau Gitu Oke Gini Mas Terima kasih Ceritanya Sudah Sudah Saya terima Mengenai Kabar Keadaan Orang Orang Yang Menjadi Kurban Perang Tiga Sana Ternyata Mereka Bukan Orang Sembarangan Setelah Wafat Gugur Langsung Diangkat Allah Di surga Gitu Sebagai Suwadah Sebagai Mati Sait Begitu Terbukti Ketika Mas Dekati Kayangan Bisa Melihat Cahaya Gitu Ya Dan Doa Doa Maaf Ini Yang Mungkin Tersambung Ya Al-Khamdulillah Juga Banyak Efek Di sana Itu Sebelum Kita Terpisah Saya In Membantulah Entah Bagaimana Mungkin Mas Tahu Siapa Saya Tarik Ruhnya Untuk Sedikit Menggambat Mereka Seorang Panglima Yang Dimana Panglima Itu Adalah Manusia Yang Tidak Pernah Diketahui Oleh Media Yang Adit Seluruh Dunia Israel Ini Terus Orang Itulah Yang Mendegalikan Apa Niat Yang Akan Ditujukan Pada Israel Yang Akan Datang Termasuk Dari Kejadian Rabah Dari Minggu Kemarin Itu Siap Oke Itu ya Sampai Selanjutnya Keluar Terima kasih Banyak Ini Sebelum Bisa Apa Pesan Anda Buat Kami Nusantara Tentang Kejadian Tetap Istiqomah Tetap Jalankan Apa Yang Seharusnya Kalian Jalankan Siap Tidak Usah Terpancing Dengan Apapun Yang Menjadi Huruhara Yang Ada Di Dunia Ini Tetap Perbaiki Apa Yang Ada Dalam Keimanan Kalian 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 Semuanya Salah Satu Yang Akan Menjadi Tonggak Terima Terima Ada rasa sedikit Untuk mengalahkan mereka Siap, bismillah Terima kasih Mas silahkan beri petugas, salam Terima kasih Saya izin Untuk kembali petugas Siap, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Siapkan masyarakatnya ya Tadi sama mas Arda Diberi kesan Untuk ya sedikit membantulah Mudah-mudahan mengabulkan Yaitu panglima pengendali Daripada selama ini Akhir-akhir ketol menyerbu Daripada Pengungsian dari secara kami Yang dirapah daripada selama doanya Mudah-mudahan mengujinkan Ya Allah Semua pelapis-pelapis daripada Panglima yang disebutkan Dan panglima dari Israel Yang disebutkan oleh masing tadi Ya Allah Semua pelapisnya berapun Kejebol Wallah Jebol pelapisnya Shabibibi Ruh syukma paling kuat Panglima yang juga Jadi Tertangkap tangan saya Salamualaikum 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 Pelapisnya minggir Semua yang tarik Roh dan syukma Salamualaikum 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 Hai cabut langsung bisa-bicara bahasa Indonesia huwallah sesuai cesat ini bukan matanya dimana posisinya sedang berapa kalau bohong terpotong-potong mengecil Allah siapa bukan siapa-siapa why you eh galak sekali semua iblis yang ikuti dia terikat-terikat langsung Oh ternyata kebawaan pesawat iblis banyak kamu ya semua pelapis-pelapisnya terputus terbilah-bilah terpecah-pecah orang Indonesia kurang ajar kalian Indonesia dari mana kamu tahu kamu yang selalu mengganggu menggulangkan kami ada di sana eh kok aku aja belum tahu siapa kamu kok kamu siapa tak usah tahu saya siapa kamu bilang saya tahu tapi di dorong kamu ngaku jujur siapa kamu jebetan muabwayo hatimu mudur jebol semua wawah jepetan muabwayo siapa kamu tidak semudah itu kamu mengorek informasi dari golongan kami aku sendiri yang pelapis-pelapis sedikit bohong otomatis membakar kamu sendiri wawah semakin bohong semakin terbakar kamu ah saya selepas lima tempur yang mengharapkan jadi saya untuk menghabisi orang-orang yang ada di pastinya jadi kamu panglima di lapangan you army soldier tidak usah mengetahui jauh tentang saya makanya terbakar kamu cucuk dari belakang willyus rudal aliasin dan kamu itu selama aku dengan pelang sama orang-orang orang Nah aku aja cepetan mau apa di sana kamu lihat kamu bisa lagi ngelenggara begitu kamu saat eh kamu mau saat saya dalam pasukan Amerika Oh yes Siaye iya Jisye Hai berarti kenalkan kamu rahasia lebih gitu kamu kalau jujur gak sakiti kalau bong diajar maksud mau apa itu kok ganggu orang-orang pengusin kalau bong diajar lagi itu bukan perusahaan saya loh kamu bilang menggerakkan mengendalikan mau diajar lagi saya hanya patuh patuh sama siapa dengan perjuangan saya dengan presiden saya ya itu ada tujuannya kamu tahu dong kamu seorang CIA kok pengendalikan lapangan kok maksudnya apa kamu beranimu hanya melawan pengusin yang gak berdaya itu loh ibu-ibu anak-anak itu adalah pancingan mancing mancing untuk apa untuk memancing orang terkuat yang ada di sana maksudnya gak usah kamu tahu loh kamu ditanyai baik-baik gak diajar kamu nanti ini sakit ini langsung diwujud nyata jasadmu sana jasadmu sekarang jebot terlebar ayo rudal apa ya sih itu menghantam kepalamu walaupun gue tapi ternyata langsung pusing kepalamu saat ini ya Allah apa mau kamu mau saya kamu ngomong jujur apa yang ku tanya kamu jawab fair kan you intelligent ya kan banyak banyak tahu ya keterang rahasia kamu mengganggu orang-orang makmak anak-anak pengecut kamu namanya kamu tidak ingin generasi-generasi yang ada di palestina muncul kembali kenapa? ada apa? usah kamu tahu penting kepalamu nanti saya lebih baik mati jadi intinya kamu generasi-generasi palestina tidak beli muncul lagi kenapa takut sama orang palestina? saya agak berdaya gitu loh senjata mereka tidak punya secara ekonomi mereka juga maaf ini di bawah golongan anda dari orang Amerika makan susah kamu takutin itu loh tahu pengecut namanya? itu adalah kebahagiaan kami berarti kamu penakut kalau gitu lihat mereka menangis semuanya itu di mata kamu mereka berbahagia tapi coba lihat ke dalamnya apa mereka susah seperti itu kau maksud? seperti dilihat kamu kan sudah keluar di tubuh kamu bisa melihat bagaimana dilihat mereka apa mereka susah? lihat mereka tersenyum aja bahagia dilihatkan loh Allah kurang aja kurang aja itu loh sebutkan apa yang mereka alami pasti kamu susah kamu senang biar orang menangis sedih tapi faktanya cuman dilihat dilihat dilihatnya apa? ngomong kenapa mereka seperti itu? seperti itu? aku enggak tahu seperti itu apa? seperti itu apa? apa yang mereka alami? kenapa mereka mendapatkan tempat yang sangat giga? kamu iri? katakan udara kamu hei bojunem enggak usah tahu nama saya jadi pada intinya kamu takut kalau orang-orang positifnya itu hidup kamu habisin begitu semuanya akan kami bunuh enggak enggak ini setelah rafah yang kamu serbu seperti itu habis itu mana lagi? sebutkan saya hidup pasukan khusus lebih baik kami mati ya soal mati itu gampang lah nanti kasih bocoran di kita jauh apa rencanamu setelah itu? apa rencanamu? ayo kami akan menghancurkan apa? apa lagi menghancurkan? baik sanggup kah? dari dulu kaum Yusroeh termasuk sekutu ingin menguasai akso tapi alhamdulillah berhasil coba dilihat siapa yang melindungi alhamdulillah itu ya 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 kalau begitu terima kasih banyak tadi kamu mengatakan bebek mati daripada mengakui kan gitu eh apa ayo berapa anak buahmu yang paling kuat? eh yang paling kuat yang dekat sama kamu berapa? hmm? berapa? ya Allah semua pelapis daripada anak buahnya orang ini orang si ini yang sekarang menjalikan daripada pasukan yang dihafah sana semua pelindungnya pelapisnya jipul semua semua semuanya semuanya yang diizinkan ketangkap saya yang dekat sama ini masalah yang diizinkan misalnya terangkap semua 10 orang tetang Allah tidak menjadi satu terikat semua jahat mereka sekarang hancur Allah kamu kurang saja yang kamu buat bersama kami di rafah sana ada bom ada tank ada motor apa pun juga itu itu bentuk nyata tapi kemudian dikumpulkan semua energinya dikumpulkan semua menghantam jahat mereka semua pasti ke jebual mati tempat salallahu ala muhammad jebual bikin jebual semua jahatnya salallahu ala muhammad pendoliman yang mereka berbuat selama ini kembalikan kepada mereka semua dan pasukan di perintah salem menembak antara mereka sendiri mereka jadi setrat sendiri takut dengan sendiri ya Allah ya Allah hancurkan mereka gimana kamu yang keleparan kami orang Indonesia main-main gimana lihat anak-anakmu sana lihat itu diturukan ya Allah dibentukkan pasukan yang hajar daripada pasukan sekarang lagi ketol atau menyiapkan serangan ke keem-keem pengusi dihajar saling menembak antara berkati salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad lihat itu anak buahmu berapa orang itu casatmu secara wujud nyata wujud tidak ada langsung muncul diberita nyata kehancuran matinya pemimpin-pemimpin Israel yang sekarang bukan orang Israel ternyata orang-orang USA ini membantu mereka ternyata IDF itu gak ada apa-apanya mereka yang maju itu tentara luar sekutu-sekutu sekarang ternyata hancur lebur mereka salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad dia tanya macet menghantam salallahu alaikum salallahu ala muhammad mereka juga semua tiket semua tiket semua tiket dilebar seharam salallahu ala muhammad presmas hamit salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad ternyata mereka itu adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah sehingga mereka diberi peranti kekuatan Islam dan iman sehingga sabar ikhlas rindu menerima semua apa yang selamat ini di alam walaupun di dunia nyata manusia kita iba kita kasihan karena mereka sakit ditembak dibom bahkan dibakar seperti itu tapi ternyata di hakikat di hati mereka sangat bahagia menerima semua itu dan ternyata tadi mas abday dari kayangan mengatakan setelah mereka gugur wafat efek di dolin misail langsung diangkat ke surga sebagai para suhada itu intinya dan kami yang di edaya nusantara ini kita yang sudah ada jalur kita sering-sering menduakan mereka dan insyaallah doa kita akan diwujudkan nyata itu doa yang tersambung tapi juga katanya tadi mas abday ada orang yang mendoakan tapi karena nafsunya nafsu merasa bisa masa musuhi ternyata malah justru menjadi bantuan power bantuan Israel silahkan disimak tadi mas abday dan alhamdulillah sebelum mas abday keluar diizinkan untuk memanggil rosukma panglima yang mengelisikan yang mengatur daripada saat ini mereka menyerang daripada kamp-kamp pengungsi seperti itu ternyata tujuannya itu bukan soal wilayah ternyata tapi mereka ingin menghabisi semua suku bangsa Palestina adalah mereka tahu menyakini bahwa Islam bangkitnya adalah ada seorang yang mimpin yang menurut mereka ada di Palestina sana ini perasa buat konten yaitu tentang genusida silahkan disimak itu kenyataannya dan kita di Nusantara ini tadi dikesan juga istikomah saja amaliah walau alam biswab pamirsa kejadian di dunia ini sudah digendaki sudah ditakdirkan oleh Allah bila Allah mengendaki pasti akan terjadi walau seluruh makhluknya menolak termasuk konten saya kali ini apabila ini suatu kebenaran itu dari Allah datangnya kalau saya milik Allah apabila disini banyak kesekurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang disini mudah mudah manfaat dan ada setitik cahaya bagi kita orang Nusantara mengikapi daripada keadaan dunia akhir akhir ini pemirsa salah kata salah ucap salah sikap mohon kami terima kasih semangat yang satu penduduk sama kami mudah mudah manfaat wassalamualaikum rahayu 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 selamat menikmati